Saudara gempa mengguncang wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana kekuatan gempa bermagnitudo 6,5 ini dirasakan hingga wilayah Kalimantan. Sejumlah rumah di Pulau Bawayan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,5 yang berpusat di wilayah Tuban, Jawa Timur. Baunan rumah warga runtuh sebagian akibat guncangan gempa. Kerusakan parah juga terlihat di beberapa tempat di wilayah Bawayan Gresik. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Selain bangunan di luar rumah yang rusak, perabotan di dalam rumah juga pecah. Gempa teknologi ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 114 km arah timur dan kedalaman 12 km. Malam ini kita langsung berangkat ke Bawayan dengan 4 anak buah saya yang berada di sana dengan membawa kebutuhan dasar. Pertama tinggal satu set pindahun di konvensi yang pertama dikhususkan di rumah sakit. Merasuk terus terpal kurang lebih 100 sampai 150 dan makan siap saji. Ada 100 jus. Inilah video amatir kepanikan yang terjadi di RSUD Dr. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah. Saat terjadi gempa bermagnitudo 6,5, sejumlah keluarga pasien berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Para pasien yang berada di lantai 4 pun dievakuasi ke lantai dasar. Saat gempa terjadi, pasien dan keluarganya mengaku panik. Gempa yang mengunjang tuban juga berdampak di jembatan Suramadu. Di bangkalan Jawa Timur. Bahkan, kendaraan yang sedang melintas di jembatan Suramadu banyak yang berhenti dan berbalik arah. Karena jembatan bergoyang cukup keras. Video Suramadu bergoyang direkam oleh pengendara yang melintas. Selain itu, sejumlah anggota kepolisian dan jurnalis di Polda Jaitim juga berhamburan keluar ruangan saat gempa terjadi. Kepala saya agak pusing gitu. Saya kira teman saya itu waktu saya kan duduk di kursi. Saya kira digoyang teman saya. Ternyata saya lihat lampu di atas, goyang keras gitu. Ternyata goyang. Jadi gempa merasa gempa dia? Saya lihat di situs ternyata memang ada gempa di wilayah Anggir Situban. Berapa lama tadi mas durasinya? Bermain lama, paling enggak ada 3 menit lebih. Titik kempah di timur Lautuban, Jawa Timur, turut dirasakan masyarakat kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah karyawan yang bekerja di gedung tinggi berhamburan menyelamatkan diri menuju luar gedung. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV